Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Pada masing-masing Ini video kali ini Nah, kita mau tutorial kembali guys Kita mau bersih-bersih ruang mesin Nah, di video sebelumnya sudah ada ya Ruang mesinnya Tapi menggunakan sabun guys Nah, sekarang kita menggunakan Ya, sekarang lagi saya tidak di-endorse ya Kita akan coba Kita akan coba Katanya produk ini sangat bagus Kita akan coba di mesin 3 Karena sudah teruji coba Di mesin Datsun Go guys Nah, kita akan coba Yaitu kita menggunakan ini guys Preston Engine Nah, katanya Ini sekali lagi ya Saya tidak di-endorse ya Nih Ini katanya bisa membersihkan Kerak-kerak Atau dari Apa ya Oli-oli yang nempel Terus Debu-debu yang sangat Begitu Kerasnya katanya gitu Seperti itu Kita akan coba Ini Preston ini Gimana hasilnya Dan kita lihat ini mesin ruang mesin saya juga Kotor ya Nah, walaupun bodinya kotor juga Yang penting mesin dulu mulus Oke, jadi gitu aja Jangan lupa lagi subscribe channel Dengan masin Kata-salamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah, oke Sebelumnya kita tutup dulu Echunya Bagian Echunya saya tutup Karena takutnya Dia setelah-setelah itu Masuk ke dalam ya Jadi kita tutup Pokoknya sangat-sangat itu kita tutup Nah, nanti Sepulat-sepulatnya Bagian yang memang Keraknya banyak Oke, coba Yang disana-sana Kita akan coba ya guys ya Nah, oke Kita menggunakan spon Habis ini kita cuci Dengan cuci air biasa aja guys Oke, jadi gitu aja Langsung kita praktekan guys Caranya cukup simpel Kita buka dulu tutupnya Bentar Nah, ini Ini sebenarnya harusnya ada ini nih guys Ada yang namanya Sedotannya ya guys ya Tapi gak ada Kita sembot aja langsung ya Ini yang kata buat tikus-tikus Kamu bisa ada tikusnya Ini bisa Nah, ini jangan sampai Apa ya Tempat boxnya itu Box aki Jangan sama box yang buat Fuse-nya jangan disemprot ya guys ya Bawah-bawahnya Bawah-bawahnya Bawah-bawah Bawah-bawahnya Kemudian dulu juga saya ke tempat-tempat yang kotor guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini airnya kecil banget guys karena emang saya kecilin sengaja kolong-kolongannya tuh jangan lupa ini kolongannya banyak tikus-tikus besikan kolong-kolongannya guys oke guys kita skip dulu videonya kita tinggal siram-siram aja nih guys oke setelah itu kita bersihkan menggunakan kanebo kita lap kita lihat seperti apa guys hasilnya preseton kalau di teman saya sih bagus ini pak dibersihin mesinnya ada tikus iya pak lanjut guys ini kita bersihin ya guys ya kakinya juga ada di tempat bersihin misalnya yang oke 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 bagian sini yang terkena preseton kita cuci kembali guys bukan maksudnya kita lap aja guys oke dalam sana guys oke 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 siap mantap kalau bersih itu enak guys lihat guys ruang mesin bersih dalam bersih ya kan tikus juga gak mau naik mantap lah mantap lah jadi seperti itu hasilnya cukup lumayan ya nanti kita tunggu sekitar 1 jam lagi guys oke guys jadi ini hasilnya sudah 1 jam dan menurut saya cukup baik cukup bagus cukup bersih cukup recommended jadi lumayan lah jadi bersih kincong lagi nih guys nah hasilnya seperti ini dan cukup bagus nah cukup bersih tapi kayaknya jangan lama-lama karena sepertinya ada cat yang lupas di bagian kayak ini guys seperti ini nih kalau kita gosok terlalu parah dan ini juga nih kalau kita gosok terlalu parah dia akan ngelontok sih guys ada bekasan tadi bagian lapnya mungkin sudah saya buang ya guys ya jadi jangan terlalu gosok terlalu tekan ya dia akan mengikas bagian cat nih guys oke cukup oke cukup mantap jadi bersih guys mantap jiwa guys oke jadi sampai sini dulu untuk tutorialnya untuk playstone nya mantap jiwa sih guys ya oke jadi gitu aja jangan lupa lagi subscribe channel ini masih ingat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam L3